Untuk yang punya cita-cita merindu usaha, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut juga untuk dipiru orang. Karena selamanya ekor itu selalu ada di belakang. Dan kita jangan pernah takut jagangan kita, usaha kita, karya kita dipiru oleh orang. Oke, pertama apa dulu nih mas? Pertama kita tadi lumpia dulu, terus kita kasih coklat. Coklat ya? Ini coklat jenis merk apa mas? Merk dari dunia. Ini per kilonya berapa tuh? Kita berkitar 125. Kita ambil yang ada harga ada merk lah mas. Ini yang dipakai kulit lumpia double ya mas? Kulit lumpia double. Kenapa itu mas? Karena kalau satu bocor mas. Karena kan coklatnya banyak, kadang gue aja tetap bocor kadang-kadang. Gue aja tetap bocor ya? Mas kalau untuk proses awal mas, untuk belajar kelipatnya ini kira-kira itu susah nggak mas? Wah berantakan. Pertama kali berantakan. Ini belajarnya berapa lama mas untuk kelipatnya sendiri tuh? Ya sekitar satu mingguan baru kelihatan rapi. Karena kan kita mulai dari nol juga. Kita nggak ada yang ngajarin. Oh belajar ini awal-awalnya dari mana tuh mas? Awalnya dari Youtube juga. Oh YouTube juga? Awalnya cuma pernah ngerasain di coklumer. Ternyata enak. Terus cari-cari info gimana sih bikinnya. Kita nyari di Youtube. Ini kita belajar. Awalnya juga dari coklat-coklatnya yang lain. Kita gagal. Oh coklatnya berbeda-beda ya? Mas kalau untuk ini mas, ini apa mas? Ini buku sama air. Oh triku sama air doang? Hanya sekedar buat ngelem. Untuk sehari habis berapa lembar kulit lumpia? Biasanya kan perbungkus. Perbungkus itu berapa? Perbungkus. Satu bungkusnya isi 30. Itu tiap hari habis berapa bungkus? Kita ngambil kadang 7, kadang 9, 10. Sampai 10 bungkus? Wah luar biasa ya guys. Ini jualnya udah berapa lama sih mas? Baru persis 1 bulan. Satu bulan udah 10 bungkus kulit lumpia? Wah luar biasa banget ya guys nih ya. Sebelum usaha ini mas, dulu pernah usaha apa mas? Pernah dulu nyoba koyaki. Terus gagal. Gagal? Gagal. Gak laku gitu? Gak. Terus kita nyoba di es buah. Es buah? Es buah cuma sekitar 3 bulan. Gagal lagi? Terus kita nyoba lagi ke counter. Kita buka counter kecil-kecilan. Kita akan mungkin sekitar setengah tahun. Berarti untuk usaha yang gagal itu bro udah berapa kali? Udah berkali-kali lah. Ada 5 kali? Ada 5 kali. 5 kali ya guys. Sampai gagal. Sampai bisa menemukan usaha pecah lumer ini ya mas? Iya betul. Mas kalau sehari ini bisa habis berapa kilo coklat mas? Coklat itu kadang kita habis 2-3 kilo mas? 2-3 kilo per hari itu? Per hari. Untuk pisang nas, satu pisang itu jadi berapa? Tentu mas, kadang 2, kadang 3. Tergantung besar-besarnya ya? Mas kecilnya. Berarti rata-rata kayaknya 2 ya mas? Satu pisang aja dibagi 2 ya guys? Gede. Berarti ini besar ya? Besar. Yang penting kepuasan bangga. Bener mas, yang nomor 1 itu ya. Coklatnya aja nggak tanggung-tanggung. Satu hari bisa habis 3 kilo ya mas? Ini satu ini berapa bisnis mas? Satu kapini mas? Bagaimana 40-an? Mas kalau untuk pisang ini yang dipakai itu pisang jenis apa? Pisang uli mas. Pisang uli? Kalau untuk pisang uli mas ini belinya per kilo apa per... Di pasar per kilo. Per kilo? Iya. Untuk per kilo harganya berapa? Satu kilonya itu 5 ribu. 5 ribu? Mas murah ya mas? Mas murah. Untuk sehari mas, ini habis berapa tandan pisang kuli ini? Kalau tandan sih belum nggak tahu ya mas ya. Kalau biasanya per kilo nan. Per kilo? Kalau saya iya. Berapa? Satu harinya kadang 5 lebih. Kadang 5, kadang 7. Karena masih awalan. 5 sampai 7 kilo? Iya. Ini pengorengan yang keberapa nih mas? Ini pengorengan yang ketiga. Yang ketiga. Kalau ini prosesnya bisa berapa menit mas sampai matang? Untuk ini sekitar 4-5 menit. 4 sampai 5 menit. Karena dari minyak yang baru panas juga. Ini berapa pisang mas? Sekitar 15 lebih ya. 15 lebih. Mas untuk minyaknya mas, ini per hari habis berapa liter? Perhari sekitar 2 kadang-kadang. 2 liter. Untuk model mas, puja ini dari segi bahannya aja berapa mas? Bahannya per hari ya. Oh. Per hari nggak tentu sih. Kadang-kadang kan pisang masih nyisa juga. Kalau benar-benar habis semua ya. Sekitar 150-170. 150 sampai 170 ribu? Iya. Dan lebih. Untuk omset mas, tapi ini berapa mas? Kita omset planning baru menyentuh angka 5 jutaan kurang lebih. Ini topiknya keju ya. Topiknya keju. Itu topiknya ada apa aja sih mas? Ada 9 topik. Apa aja tuh? Coklat, ada banana, ada anggur, ada tiramisu, stroberi, green tea, taro, buberi, sama keju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Parhan Usuf. Saya disini sebagai salah satu usaha kecil dari pisang coklat lumer yang letaknya ada di patung obor. Awal merintis dari sini itu sekitar baru satu bulan. Dan berawal dari beberapa kegagalan usaha yang pernah saya lakukan. Dan tanpa menyerah juga berusaha lagi untuk berusaha membuka lagi usaha-usaha yang lain. Dan Alhamdulillah untuk usaha yang kali ini berjalan dengan lancar. Jadi membuka usaha ini sebagai salah satu ikhtiar. Modal buat nikah. Dan Alhamdulillah diberi kemudahan. Mas, untuk harapan ke depannya ini apa mas? Udah picok lumarnya mas ini. Harapan ke depan juga mudah-mudahan. Omsetnya selalu naik juga. Amin. Juga pelanggan juga tetap bolak balik lagi ke sini. Mas, ini kan banyak kan orang-orang yang mau usaha itu kan maju-mundur-maju-mundur terus ya mas. Takut nggak laku, takut gimana gitu. Untuk motivasi mas buat orang-orang tersebut itu apa mas? Supaya bisa punya usaha sendiri gitu. Kalau ada yang jual ya pasti ada yang beli. Jadi yang sekiranya pengen punya usaha, jangan tanggung-tanggung juga jangan ragu langsung saja. Awal itu saya pernah nyoba pisang lumer. Karena kebetulan waktu itu nyoba itu rasanya enak. Akhirnya juga terpikirkan setelah beberapa kali usaha gagal. Mau kita amati, kita tiru, kita modifikasi yang lebih baik lagi. Dari situ kita banyak varian dari yang pernah saya cobakan hanya sekitar keju. Lalu kita modifikasi dengan toping-toping narif lagi. Untuk yang punya cita-cita merindik usaha, jangan pernah takut untuk memulai. Dan yang jangan pernah takut juga untuk dibidur orang. Karena selamanya ekor itu selalu ada di belakang. Dan kita jangan pernah takut dagangan kita, usaha kita, karya kita, dibidur oleh orang. Ini kapan nih mas? Ini dari toping. Coklat. Coklat? Cama apa itu? Ini pesannya cuma coklat. Cuma coklat ya? Ini berapa porsi mas? Ini segera segera 15 ribu. Dapat berapa dari sini? Dapat berapa? Dapat panyakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.